Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Wahidatul Akyar nah jadi pada pertemuan atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi dimana fokus pada materi kali ini adalah tentang jaringan-jaringan penyusun organ sistem ekskresi sebelum kita memulai materi inti kita harus mengetahui nih terlebih dahulu apa itu sistem ekskresi jadi sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh Akyar zat-zat tersebut bersifat toksik atau racun nah jadi jika zat-zat tersebut tidak dikeluarkan oleh tubuh kita maka zat tersebut akan mengganggu fungsi dari organ-organ yang ada di dalam selanjutnya kita harus mengetahui nih organ-organ apa aja sih yang terlibat pada sistem ekskresi yang pertama ada kulit ginjal hati dan paru-paru yuk langsung saja kita masuk kepada materi inti sistem ekskresi yang pertama yaitu kulit dimana kulit ini disebut sebagai organ sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat ada pun jaringan-jaringan penyusun kulit ini terdiri dari yang pertama ada jaringan otot dimana jaringan otot disini berfungsi sebagai pergerakan pergerakan pada tubuh selanjutnya jaringan yang kedua ada jaringan ikat jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat dan memisahkan antara jaringan satu dengan jaringan lainnya yang berbeda jaringan ikat ini banyak ditemukan pada lapisan kulit dermis dan epidermis selanjutnya ada jaringan ikat longgar biasanya ditemukan pada sidik jari nah dimana sidik jari tersebut juga memiliki jaringan-jaringan berupa jaringan aniposa dan jaringan retikuler selanjutnya ada jaringan epitel kubus berlapis dimana jaringan ini berfungsi sebagai proteksi dan ekskresi kemudian ada jaringan sarap motoris dan sarap sensoris dimana jaringan tersebut berfungsi sebagai penerima dan penerus rangsangan contohnya nih ketika kita tanpa sengaja memegang api nah otomatis jaringan sarap tersebut akan menerima dan langsung meneruskan rangsangan tersebut ke otak jadi secara tanpa sadar kita akan langsung menarik tangan kita dari panas tersebut selanjutnya ada ginjal dimana ginjal berfungsi sebagai salah satu organ ekskresi karena dapat mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa zat-zat yang mengandung nitrogen nah jadi apa aja sih jaringan-jaringan yang ada pada ginjal yang pertama ada jaringan otot polos dimana fungsi dari jaringan otot polos disini berfungsi sebagai pengatur sistem pengeluaran nitrogen nah jadi ketika otot polos ini mengencang jaringan tersebut akan tertahan dan ketika jaringan otot polos ini melonggar jaringan nitrogen tersebut akan keluar selanjutnya ada jaringan ikat nah fungsi dari jaringan ikat ini adalah sebagai bantalan atau penyangga sebagai pelindung ginjal ketika ginjal mendapat goncangan-goncangan organ selanjutnya ada hati dimana hati ini berperan untuk mengseksekresikan cairan empedu nah apa aja sih jaringan-jaringan yang ada pada organ hati ini yang pertama ada jaringan otot polos dimana jaringan otot polos ini berfungsi untuk membuat organ hati bekerja secara terus menerus dengan sendirinya yang kedua ada jaringan ikat jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya dimana jaringan ikat pada organ hati ini berupa jaringan darah jaringan limpe dan jaringan jaringan epita silindris selapis yang berfungsi sebagai sekretori penyerapan dan ekstretoris selanjutnya juga ada jaringan syarap nah jaringan syarap pada hati ini berupa jaringan syarap sensoris dan jaringan syarap motoris jaringan ini berfungsi untuk mengatur aktivitas otot hati serta menerima dan meneruskan rangsangan pada organ hati yang terakhir ada organ sistem ekskrasi yaitu paru-paru dimana paru-paru ini berperan dalam sistem pernafasan sehingga paru-paru ini dilindungi oleh beberapa jaringan ada pun jaringan-jaringan yang melindungi organ paru-paru yang pertama ada jaringan otot dimana jaringan otot pada paru-paru ini berupa jaringan otot polos jaringan otot polos pada paru-paru berfungsi untuk menggerakkan atau membuat paru-paru ini bekerja di bawah kesadaran kita selanjutnya yang kedua ada jaringan ikat jaringan ikat disini berupa cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan rakyat dan tetap terbuka yang ketiga ada jaringan epitel dimana pada paru-paru ada terdapat tiga jaringan epitel yang pertama ada jaringan epitel bersilia ada jaringan epitel sekuamosa berlapis dan ada jaringan epitel sekuamosa sederhana disini fungsi dari jaringan epitel bersilia itu pada bronkus dia berfungsi untuk menangkap debu-debu yang memasuki bronkus ada jaringan epitel sekuamosa berlapis yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan-gesekan dan ada juga jaringan epitel sekuamosa sederhana dimana jaringan ini berfungsi untuk memproduksi zat pelumas yang berfungsi untuk memperlajar kerja dari organ paru-paru yang terakhir ada jaringan syarab jaringan syarab pada paru-paru ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan nah sekian penjelasan dari saya tentang jaringan-jaringan yang ada pada organ organ sistem ekskresi yuk jangan lupa di like share dan di subscribe sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih